Dari sini kita belajar, orang yang hadir maulid bukan orang biasa, maaf. Pian, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar, maaf. Pian semua bukan orang biasa, tapi pian semua adalah orang pilihan dari Allah. Harta siapa yang diinfakan di dalam acara maulid pada siang hari ini, maaf, bukan harta sembarang. Berapa harta yang kita infakan? Lihat Al-Imam Hassanul Basri, beliau mengatakan, Jikalau saya punya emas sebesar gulung Uhud, akan saya infakan semuanya demi perayaan maulidnya Nabi Muhammad. Berapa yang kita infakan? Fa'innaka la tajzi nabiya kayafata walau jiktahu sa'yan alal'ain sa'iri. Engkau tidak akan pernah mampu membalas kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad, meskipun engkau di dalam membalas kebaikan Nabi Muhammad tersebut, berjalan dari tempatmu menuju ke Madinatul Munawwarah, bukan berjalan kaki lagi akan tetapi berjalan dengan dua bola mata. Berjalan dengan dua bola mata kita. Datang kepada Nabi Muhammad, apa yang kita lakukan masih belum bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad kepada kita. Keringat yang tercucur pada saat ini, para petugas yang ada di luar sana, yang mengamankan kendaraan kita, mereka yang nantinya bekerja keras, baik sebelum acara atau sesudah acara, tim kebersihan, semua yang terlibat daripada acara ini, maaf, keringat mereka tidak akan pernah sia-sia. Usaha mereka tidak akan pernah diabaikan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, wa'ala alihi wa sahbihi wa salam dari karena itu, kalau kita ingin mengorbankan harta kita, kalau kita ingin mengorbankan tenaga kita, kalau kita ingin mengorbankan keringat kita, pikiran kita, maka korbankanlah untuk Allah dan Rasulnya. Semua tidak akan pernah sia-sia. Dan Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, إِنَّ اللَّهَ شْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Kalau kita ingin berkorban, jangan tanggung-tanggung berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Ada majlis ta'lim, yuk hadir kita, maaf, orang yang hadir majlis ta'lim bukan orang biasa. Mereka yang membantu bukan orang biasa. Mereka orang-orang mulia di sisi Allah. Namun inilah yang dikatakan oleh para ulama, mengenal para kekasih Allah lebih sulit daripada mengenal Allah. Kenapa demikian? Allah jelas mukhalifatuhu ta'ala, ilhawadis, tapi mengenal para awliya, mengenal para salihin, itu yang sulit. Kenapa? Kadang-kadang kita makan bareng dengan mereka di warung. Kadang-kadang kita ketika saruan, Masya Allah beliau duduk di samping kita, padahal kita tidak tahu hati mereka itu ada apa. Padahal kita tidak tahu bagaimana hati mereka yang selalu terkoneksi dengan Allah, yang selalu terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi wa sallam dari karenanya, hadirnya di majlis semacam ini, maaf, dari karenanya, Habib Ali Habsi tadi bilang apa? Di majlis, mampu menyingkirkan berbagai macam problem-problem, musibah-musibah, ini majlis. Terus, ini waktunya engkau, wahai tukang maksiat, kalau ingin tawbata kepada Allah, ini saat ini. Dan ini adalah waktunya, bagi engkau yang dulu kabur dari rahmat Allah, saat ini kita mendekat dengan Allah. Ini kalau kita MasyaAllah, apalagi di tempat ini, siang malam, perayaan maulid, majlis-majlis diadakan perayaan maulid, rumah-rumah diadakan perayaan maulid, kalau kita tidak dapat ampunan di bulan maulid, kapan lagi dapat ampunan? Orang MasyaAllah hujan dengan lebatnya, sawah orang lain semuanya, pada ada airnya, kenapa sawahnya kita tidak ada airnya? Bukan salah hujannya, tapi salah kitanya. Ini di bulan maulid, hidangan-hidangan kebaikan dari Allah, dihamparkan oleh Allah, tapi masalahnya siapa yang mau yang datang itu siapa? Masalahnya siapa yang mau datang siapa? Majlis banyak di tempat sini MasyaAllah, di tempat guru-guru kita MasyaAllah banyak majlis, tapi pertanyaannya, kitanya berada di mana? Kita berada di mana? Majlis banyak di mana-mana, tapi kitanya di mana? Ya Rab, mudah-mudahan dengan berkat peringatan maulid, mudah-mudahan ini kita punya hati, diberikan oleh Allah cinta kepadanya, dan cinta kepada Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa sallam, terus kata Habib Ali Habsyi, da jama'la syaktuk farbuh jami'at dunia, ini perkumpulan tidak dilakukan lagi, pasti semua orang yang hadir, tidaklah bubar dari ini majlis, melainkan seluruh dosanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa? Sudah dipastikan, ini kita punya dosa, pasti diampuni oleh Allah, kenapa? Karena, jawabannya cuma satu, karena kita berkumpul untuk Nabi Muhammad, Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, Siapa orang yang datang melalui pintu Nabi Muhammad, tidak bakal sia-sia, orang kalau sudah datang dari pintu Nabi Muhammad, orang yang pelaku maksiat datang ke pintu Nabi Muhammad, dia ampuni Allah, yang punya hajat datang melalui pintu Nabi Muhammad, bakal dikambulkan segala hajatnya, dari karenanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Law jauh, seandainya mereka wahai Muhammad, datang kepadaku dengan cara apapun, dan mereka meminta agar dibukakan pintu, bakal mereka yang datang, saya tidak akan pernah bukakan kepada mereka, melainkan mereka yang datang, menempuh jalan seperti apa yang kau tempuh, iaitu jalan mutabah kepada Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, dari karenanya kita beruntung, kita punya anak kita bawa ke tempat ini, kita punya apa namanya isteri, kita bawa ke tempat sini, kita kumpul di sini, Ini kita semua tidak akan pernah bubar Melainkan kita punya dosa diampuni Allah Hajat kita dikabulkan Allah Yang menyumbangkan hartanya Hartanya diberikan keberkahan oleh Allah Keringatnya yang berkucuran demi Nabi Muhammad Semuanya bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Terima kasih telah menonton